Sebuah video mengenai uang 1,0 viral di media sosial tiktok Netizen yang mengunggah uang 1,0 tersebut adalah akun pengguna tiktok adbus.tv Pihaknya sembari melampirkan video yang memperlihatkan uang 1,0 yang memiliki tulisan perumperuri spesimen yang terletak di sudut atas uang kertas tersebut Lantas, sebenarnya apakah uang pecahan 1,0 rupiah tersebut dan bisakah untuk alat pembayaran? Saat dikonfirmasi Kompas.com, Head of Corporate Sekretari Peruri Adi Sunardi menjelaskan Uang kertas pecahan 1,0 dalam video tersebut adalah uang spesimen Ia mengatakan uang spesimen tersebut tidak bisa digunakan untuk berbelanja Adi saat dihubungi Kompas.com Minggu 9 Mei 2021 mengatakan Uang spesimen adalah uang contoh yang tidak sah untuk alat pembayaran Ia menjelaskan, peruri membuat uang spesimen untuk kepentingan internal yang bisa digunakan sebagai alat pemasaran Untuk mempromosikan contoh produk atau uang yang diproduksi peruri Ianya menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2011 Pasal 2 telah disebutkan Bahwa mata uang Indonesia adalah rupiah Sedangkan uang spesimen bukan uang rupiah Adapun jadi uang rupiah, menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Uang rupiah memuat paling sedikit gambar lambang negara Garuda Pancasila Perasaan negara kesatuan Republik Indonesia Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya Dari tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia Nomor sedi pecahan, teks dengan rahmat Tuhan yang maha esa Negara kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah Seperti alat pembayaran yang sah dengan nilai Tahun emisi dan tahun cetak Pihaknya kembali menegaskan Sebagai mana dijelaskan ciri-curi rupiah Uang spesimen peruri Sama sekali tidak memuat hal-hal seperti yang disebutkan pada poin 3 di atas Sehingga uang tersebut bukan sebagai alat pembayaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!